Kepolisian daerah Jawa Barat tidak menahan tersangka RP atas kasus penyebaran hoaks KPPS meninggal di racun. Hal ini dikarenakan pencemaran tersebut ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Setelah ditetapkan status tersangka terhadap pencerama Rahmat Daikuni oleh Pol Dajabar pada Jumat kemarin, kini Ustad Kondang tersebut bisa menghirup udara segar setelah pihak kepolisian Pol Dajabar tidak menahan tersangka. Hal ini dikarenakan kasus penyebaran hoaks KPPS meninggal di racun dikenakan pasal 14 ayat 2 dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Hal tersebut diotorakan Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Sus Pol Dajabar, Kombes Pol Samudisa ditemui pada rangkaian acara Hut Bayangkara ke-73 di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Meski tersangka tidak ditahan, namun proses hukumnya tetap berjalan. Jadi setelah kita laksanakan gelar perkara bahwa untuk kasus RB ya, itu kita kenakan pasal 14 ayat 2. Nah tentunya dengan pasal ini, ancaman hukumannya adalah tidak sampai 5 tahun, sehingga kita tidak mengenakan penahanan terhadap yang bersangkutan. Di tempat yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sofahriyadi akan menindak tegas kepada siapapun yang menyebar berita bohong atau hoaks sesuai aturan hukum yang berlaku. Kapolda Jabar pun meminta masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu 2019.